Jurnalis Fabrizio Romano mengkonfirmasi kalau Christophe Galtier sepakat untuk menukangi PSG di musim depan. Pelatih asal Perancis itu punya sejumlah rencana gila di squad Les Parisiennes. Apa saja rencana gila tersebut, Cetagul coba merangkumnya sebagai berikut. Pelatih Juara Nama Christophe Galtier mungkin terdengar asing bagi publik sepak bola dunia. Walaupun gak banyak meraih trofi juara, namun dalam dua musim terakhir Galtier sukses menyulap Lille dan OGC Nice. Pada musim 2020-2021, Galtier sempat membawa Lille meraih gelar juara Ligue 1 Perancis. Sayangnya setelah membawa Lille juara, Galtier memutuskan untuk cabut dan bergabung ke OGC Nice. Karir Galtier di OGC Nice bisa dibilang gak begitu buruk. Pelatih asal Perancis itu bahkan sempat membawa squad Les Algons bersaing di papan atas kelas men. Padahal saat itu OGC Nice gak dihuni oleh banyak pemain bintang. Akan tetapi pelatih berusia 55 tahun ini sukses mengorbitkan sejumlah pemain muda di sana. Salah satunya adalah bomber muda bernama Amin Goyiri. Di musim lalu penyerang berusia 22 tahun ini jadi top skor OGC Nice dengan mengemas total 12 gol. Sayangnya kecemerlangan Galtier di OGC Nice cuma bertahan selama satu musim saja. Sebab menurut Fabrizio Romano, Galtier sudah sepakat untuk menukangi PSG. Mantan pelatih Lille ini akan menandatangani kontrak di PSG selama 2 tahun. Menurut dari Lekip, PSG akan memperkenalkan Galtier sebagai pelatih terbarunya pada pekan depan. Kabar ini tentu mengejutkan publik sepak bola dunia khususnya para fans PSG. Banyak yang gak menyangka kalau Galtier bakal menukangi squad Parisien. Sebab sebelumnya PSG diberitakan bakal menatangkan Zinedine Zidane. Sayangnya mantan pelatih Real Madrid itu menolak menukangi PSG dan lebih tertarik untuk melatih tim nasional Perancis. Jadikan Donnarumma sebagai keeper utama Setelah resmi menukangi Paris Saint-Germain, Christopher Galtier bakal menjadikan Gianluigi Donnarumma sebagai keeper utama di musim depan. Dalam wawancaranya, Galtier menyebut lebih menyukai gaya permainan Donnarumma ketimbang Kehler Navas. Di musim lalu, Donnarumma memang kalah saing dari Kehler Navas. Keeper dari Costa Rica itu tercatat mampu memainkan 26 pertandingan di berbagai kompetisi. Sementara Donnarumma cuma bisa memainkan 2 pertandingan lebih sedikit dari Kehler Navas. Hakan tetapi Donnarumma sempat dapat kritikan dari sejumlah pihak. Pasalnya, mantan keeper AC Milan itu sempat melakukan blunder fatal di babak 16 besar Liga Champions menghadapi Real Madrid. Bakal lebih sering mainkan Marco Verratti Setelah ingin menjadikan Donnarumma sebagai keeper utama, Galtier juga berencana bakal lebih sering memainkan Marco Verratti. Kabar ini dilansir oleh media bernama Football Italia. Seperti diketahui, Verratti jarang mendapatkan tempat di Paris Saint-Germain. Hal ini terjadi karena PSG punya lini penyerangan mumpuni yang berisikan Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Neymar. Bisa jadi, di musim depan Verratti bakal lebih sering diturunkan oleh Galtier. Itu artinya, posisi Neymar dari skuad utama Les Parisiennes diprediksi bakal tersisi. Sebelumnya, PSG memang ingin mendebak Neymar dari dalam skuad. PSG menganggap kalau Neymar cuma memberikan sedikit kontribusi sejak didatangkan dari Barcelona. Padahal saat itu, PSG mendatangkannya dengan mahar 222 juta euro. Hal ini pun menjadikannya sebagai pemain termahal di dunia dan saat ini belum ada yang mampu mengalahkannya. Itulah sejumlah prediksi PSG di tangan Christopher Galtier. Bagaimana pendapatmu? Apakah PSG bakal sukses di tangan Galtier? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.